Raffi Zimah, anak penyanyi dangdut senioritas Ugi Arto ditangkap aparat kepolisian karena kedapatan mengonsumsi barang haram jenis sabu-sabu. Raffi terbukti menyimpan sabu seberat 0,9 gram di sebuah hotel di kawasan Ceracas, Jakarta Timur, Senin lalu. Saat dihadirkan dalam acara press conference, Raffi mengaku sudah lama menggunakan barang haram tersebut. Dirinya pun mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarganya. Hal itu disampaikan di Mapolda Metro Jaya Rabu, 19 Mei 2021. Udah lama, udah sekitar 3 tahunan, 2 tahun, 3 tahunan. Saya menyesal atas perbuatan saya sendiri dan permintaan maaf saya untuk orang tua saya, keluarga saya, dan masyarakat semuanya. Saya menyesal dan insya Allah tidak menguranginya lagi. Atas perbuatannya ini, Raffi Zimah disangkakan dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!